Pertandingan PSM Makassar vs Haipong FC Match Day 5 Grup HAFC Cup 2023-2024 berakhir dengan skor 1-1 Haipong FC tampil lebih mendominasi ketimbang PSM Makassar di laga tersebut Terbukti PSM Makassar kebobolan lebih dulu pada menit 74 Gol Haipong dicetak oleh Lukau lewat kombinasi di dalam kotak penalti Gumpulan itu hanya bertahan 3 menit Menit 77, Yaakob Sayuri langsung membalas lewat kendangan bebas Skor 1-1 untuk kedua tim bertahan sampai laga selesai Juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan timnya sangat ingin menang Dia melihat tim tamu bermain dengan intensitas tinggi Tavares memberi contoh Haipong bermain agresif dengan melakukan 18 pelanggaran Sukan Ramang punya peluang emas di menit akhir namun tidak menjadi gol Sama halnya dengan tim tamu di menit akhir hampir unggul dari Joko Eja Walaupun hasil tidak memuaskan pelatih 43 tahun ini apresiasi pemainnya Pemain sudah bekerja keras dengan kondisi yang ada Memang ada kesalahan yang dilakukan pemain itu bagian dari sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!